Ada apa sih di balik alat hisap ikan remora? Yuk kita bedah dan teliti Nah kemarin kita udah sampe bagian mulut tuh Ini giginya super duper kecil dan banyak banget Terus di bagian bawah gak ada lidah Tapi disini ada tulang yang cukup keras Oke sekarang aku mau bedah bagian perut Aku pengen tau apakah ada sesuatu unik di dalamnya Ternyata bedahnya susah banget Pas aku liat ternyata kulit remora ini tebel Bahkan ini lebih tebel dari ikan biu yang pernah aku bedah Jadi berasa kutingnya tunggu Ini dia organ dalamnya Sama seperti ikan pada umumnya Ada hati, empadu, usus Lanjut ke bagian insang Ini warnanya bener-bener merah Aku belum pernah liat insang semerah ini Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu Kira-kira di bagian bawah ada apanya sih guys Jadi alat hisap ini sebenernya sirip yang udah berevolusi Di remora bisa hemat energi saat berenang Oh my god ternyata dibaliknya cuma ada otot Aku kira ada saluran besar atau sesuatu yang lain Aku mau coba bedah bagian mulutnya Setelah dibuka ternyata detailnya lebih jelas Tekstur gigi dan insangnya bener-bener kelihatan Aku mau zoom lagi bagian dalam Itu teksturnya mirip papila lidah Ada yang tau fungsinya apa? Habis bedah-bedah jangan lupa kramas Tapi aku mau beli Makarizo Hair Conditioning Sampu dulu Ini tuh bisa bikin rambut lembut Jadi gak perlu pake conditioner lagi Aman banget dipake tiap hari Karena sampu ini pH-nya balance Sampai adik aku ikutan pake juga Terlihat yang awalnya tekstur rambutnya kasar Sekarang jadi halus dan lembut Cobain